Halo Pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas spesifikasi singkat pesawat tempur miras 2005 milik Angkatan Udara Qatar. Pesawat ini diberitakan akan diakuisisi oleh Angkatan Udara Indonesia. Sebelum menonton alangkah baiknya like, share, dan subscribe channel kami. Agar terus berkembang memberikan informasi menarik setiap harinya. Silahkan menonton. Qatar memiliki pesawat tempur miras 2000. Pesawat tersebut adalah jenis pesawat tempur multirolei yang diproduksi oleh perusahaan Dassault Aviation asal Perancis. Qatar membeli 12 unit pesawat miras 2005 dari Perancis pada tahun 1994 dan telah mengoperasikan pesawat tersebut dalam beberapa konflik regional. Berikut adalah spesifikasi pesawat tempur miras 2005 yang dimiliki oleh Qatar. Dimensi Panjang 14,36 meter Tinggi 5,20 meter Lebar sayap 9,13 meter Berat Kosong, 7,500 kilogram Max Lepas landas, 17,000 kilogram Mesin Satu mesin turbofan Senegma M53 P2 dengan daya dorong 64,3 KN hingga 95 KN dengan afterburner Kinerja Kecepatan maksimum, Mach 2,2, sekitar 2,655 km per jam pada ketinggian 11,000 meter Jarak tempuh, 1,550 km tanpa tangki bahan bakar eksternal Ketinggian maksimum, 18,000 meter Jangkauan feri, 3,335 km Persenjataan Meriam, giat 30 mm Beberapa senjata udara ke udara dan ke darat termasuk rudal jarak pendek dan jarak jauh, bom pandu laser, dan rudal antikapal Avionik Radar Cirano 4 untuk pencarian dan pelacakan udara Sistem penargetan laser Damocles untuk senjata presisi Sistem navigasi inersia, sistem manajemen senjata, sistem bantuan penglihatan malam Pesawat tempur Meraj 2005 adalah pesawat tempur multirolei yang dapat melakukan misi tempur udara ke udara, udara ke darat, dan intelijen elektronik Kru Satu pilot Sistem elektronik Sistem pencegah gangguan elektronik, ECM, dan sistem kontra pengukuran jarak jauh, RWR, untuk membantu melindungi pesawat dari ancaman rudal dan senjata darat to air Fitur khusus Pesawat tempur miras 2005 dapat dilengkapi dengan tangki bahan bakar eksternal dan sistem in-flight refueling yang memungkinkan pesawat untuk terbang lebih jauh dan lebih lama tanpa perlu mendarat dan mengisi bahan bakar Sejarah Pesawat tempur miras 2000 pertama kali diperkenalkan oleh Dassault Aviation pada tahun 1978 Qatar membeli 12 unit pesawat miras 2005 dari Perancis pada tahun 1994 dan pesawat tersebut telah mengalami beberapa peningkatan dan modernisasi selama bertahun-tahun Dengan spesifikasi tersebut, pesawat tempur miras 2005 dapat diandalkan untuk menjalankan berbagai misi tempur yang kompleks dan beragam Pesawat ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Perancis, India, Yunani, dan Qatar Selain Qatar, beberapa negara yang juga memiliki pesawat Meraj 2000 adalah Perancis, yang juga menjadi produsen utama pesawat ini, India, Yunani, Taiwan, dan Peru Sejarah penggunaan Pesawat tempur miras 2000 telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia, termasuk di Irak, Bosnia, Libya, dan Afganistan Pada tahun 2019, pesawat tempur miras 2005 Qatar terlibat dalam konflik Qatar-Saudi Arabia dan berhasil menembak jatuh pesawat tempur F-15 Saudi Arabia Dalam hal kemampuan tempur dan keandalannya, pesawat tempur miras 2005 masih menjadi pilihan yang sangat baik bagi banyak negara yang membutuhkan pesawat tempur yang handal dan efektif dalam berbagai misi tempur Kesimpulan Kesimpulannya, pesawat tempur miras 2005 merupakan pesawat tempur multirolei yang handal dan telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Qatar Dengan kinerja yang sangat baik dan kemampuan untuk menjalankan berbagai misi tempur yang kompleks, pesawat miras 2005 tetap menjadi pilihan yang populer bagi banyak negara yang membutuhkan pesawat tempur andal Demikian video kami kali ini Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!